Intro Ini saatnya untuk kita agak sedikit Saya belum di hadirnya, saya udah ketawa aja ini Kamu baru ngebayangin Udah bayangin, udah lucu banget Tapi orangnya mau ada ya Belum, tapi udah siap tentunya Bapak dan Ibu ini katanya kalau pekerjaan Marketing Associates itu Kadang-kadang menegangkan, iya gak sih Bikin Pusing gitu ya Tension gitu ya, banyak-banyak tekanan dan segala macam Kita kendorkan tekanan itu Kita kendorkan semua Pressure, pemikiran Orang bilang stres atau gak usah lah ya Karena apa, kita sudah hadirkan Seseorang yang akan membuat hidup Lebih bahagia lagi dengan tertawa Jadi yang satu ini yang akan tampil dia adalah Miss Universe tahun 2083 Masih panjang ya Belum kali, kalau gitu ya Belum dianugerahkan dong ya Belum ya Tapi dia sudah mencanangkan diri Betul sekali Dan ini juga super model ya Oh ya ampun Dimana-mana Di seluruh majalah Oh gak ya Majalah Apa sih kak, aku belum lahir Oh belum ya Oh baiklah Saya yakin semua yang ada di sini sudah tidak sabar Untuk melihat penampilan komika yang satu ini Langsung saja kita sambut Ini dia Kiki Sabutri Jadi sebelum ke sini Saya baru aja pulang tamas ya Selamat sore dong Sentiru tentuan Indonesia Selamat ya Betul tadi kata MC Nama saya Kiki Sabutri Ada yang kenal sama saya Bapak Gak kenal pak 2020 gak kenal Kiki Sabutri pak Apa kenapa gak punya kuota Apa gimana pak Iya ya Kiki pak Kiki Tau ya Kalau di sebut itu tau ya Aduh Ini adalah hari yang luar biasa buat saya Karena saya senang sekali bisa hadir di sini Sebuah kehormatan bagi saya Bisa ada di acara yang juga luar biasa Yaitu 120 Annual Rewards and Recognition 2020 Lidah saya ampe belibet ngomongin itu Ya tapi kalau emang perusahaan-perusahaan keren Itu pasti pakai bahasa Inggris ya kan Makanya saya juga gak mau kalah Makanya sekarang saya kasih tanda pakai bahasa Inggris Oke we start now Good afternoon everyone My name is Kiki Sabutri I'm single Young and happy new year Yang penting ada Inggris di Inggrisnya kan Tapi jujur ini Muntan mohon maaf Bapak ibu sebenarnya saya mau ngomong jujur aja ya Awalnya saya tuh gak tau Apa itu Century 21 Jadi waktu kemarin saya ditelepon sama manager saya gitu ya Halo Ki Besok stand up bisa Oh iya bisa Di mana Di Century 21 Hah di bioskop Bukan kita tanya gitu Century Oh apotek Iki-ki itu Century 21 Perusahaan real estate Langsung saya okein side itu juga Saya langsung berangkat dari kemarin Serius cuma disini saya stand up secara sukarela Saya gak mikirin bayaran Biar panitia aja yang mikirin Tepuk tangan dong buat Century 21 keluarga besar dari Ciputra Pas saya dateng kesini ternyata benar ya Luar biasa perusahaan luar biasa Gede, keren Karena saya lihat semuanya pada kompak tuh Bapak-bapaknya pake jazz Pake dashi ya kan Kayak agen properti Ternyata iya ya Tapi Saya sekarang paham gitu Kenapa Century 21 menjadi perusahaan yang sangat luar biasa Sesuai dengan filosofi namanya Century Tuh, Ri Sen Senantiasa Memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen Tuh Tulus dan jujur The meme jadi brand terbaik di Indonesia Ri Relax Bapak Ibu Tahun depan kalau ada acara boleh saya diundang lagi Sesuai filosofi namanya Tapi saya sekarang pengen denger dulu dong Semangat dari Bapak Ibu semua yang ada hari ini ya Kalau gak salah ada berapa dari Beberapa divisi, berapa kubu yang ada Saya pengen sapa boleh ya Coba Sponsor dan pengembang mana suaranya Oke Oke yang lain gak boleh kalah Nextnya saya mau sapa Agen-agen properti Mana keluhannya Nah yang pada ngeluh gak nyampe komisi tuh Terakhir, terakhir yang kita hormati semuanya Jangan sampai mau kalah ya Coba Para petinggi dan direksi Boleh tepuk tangannya Terdengar riuh-riuh kemakmuran ya Luar biasa petinggi kita hari ini Saya juga mau sapa dulu Yang hadir hari ini Yang pertama saya dapat tadi Yaitu Yang kita hormati, kita sayangi sama-sama Associate Executive Director Yaitu Bapak Daniel Handoyo Boleh tepuk tangan untuk Bapak Daniel Yang mana anaknya Oh udah gede Apa maaf Pak Saya ingin gak tau Pak Selamat sore Bapak Daniel Saya Kiki Saputri Saya tuh Jujur ya Pak Awalnya saya waktu dikasih kabar Akan stand up di hadapan Executive Director Saya deg-degan gitu Karena dipikiran saya Oh ini direktur pasti mukanya garang Serem gitu ya Tapi pas saya lihat aslinya ternyata masih ganteng gitu Iya kan coba lihat deh Bapak ramah sekali gitu Wajahnya tuh fresh banget ya Semuanya mencuri Bapak Wajahnya fresh banget Kayak berkuah dari kulkas Bapak 11-12 sama nugget emang Selamat sore Bapak Dan juga saya ingin menyampa Yaitu Ada Director kita Yaitu Bapak Meiko Handoyo Yang mana beliau Bapak Meiko Ini yang saya incer dari tadi Pak Meiko ternyata kita satu alamater Pak Bapak alumni Unpar kan Universitas Parayangan Saya juga Pak Universitas parah banget Pak Yang penting sama gitu Tapi Maksudnya Kelantannya mukanya masih pada Awet-awet muda gitu ya Seger-seger ya Dan yang paling saya kagumi Dan inspirasi saya adalah Aduh Beritupu tangan yang meriah Tolong Untuk Ibu Rinat Aduh ibu Aduh saya gemeteran Saya sampe lihat ibu cuma di google bu Saya sekarang bisa bertemu langsung dengan ibu Sama sore ibu Ya ampun Dan kan ibu baru aja mereka ulang tahun yang ke 65 Betul ya bu Kata ibu gak boleh Enggak Masalahnya bu Saya gak percaya bu Waktu saya bilang Waktu saya tanya Yang mana ibu rina Itu apakah baju putih Ah masa 65 tahun Enggak kelihatan Soalnya awet muda banget Ii coba perhatiin Enggak kelihatan 65 Bu rina tuh kayak masih 64 lah Maaf ya bu yang agak kurang ajar saya Tapi jujur ini dari lubuk hati saya yang paling dalam Ibu rina adalah inspirasi saya Bu saya pengen nanya bu boleh ya bu Mohon naaf bu Rahasia awet mudanya apa ibu Apa bu Kaya raya Kalau kaya raya agak susah ngejarnya ya Tapi yang menjadi patokan saya adalah Ibu rina Seorang wanita Seorang ibu Tapi juga bisa meraih kesuksesan Tepuk tangan buat ibu rina Berkat hal itu saya jadi percaya gitu Saya juga bisa meraih kesuksesan Kalau saya jadi menantunya ibu rina Bu Gak mau punya menantu lucu bu Ya soalnya kenapa saya percaya bahwa setiap orang Pasti bisa meraih kesuksesan gitu Saya bisa berdiri disini hari ini Bukan perkara hal yang mudah Karena dulu Bu profesi saya sebagai seorang guru honorer Serius Guru Sekarang jadi senap komedian bu Cucu ibu bisa cerdas dan lucu-lucu Masih usaha Dulu saya jadi seorang guru honorer Gaji saya sebulan cuma 600 ribu Sebulan Kalah saya sama kontraktor Iya Dulu saya mikirnya Guru adalah pekerjaan yang mulia Tapi nanti gajinya murah sekali Itu cuma 600 ribu Bayangin saya kuliah 4 tahun Bangga dapet gara SPD Sarjana percaya diri Saya terlalu percaya diri Dapat gaji gede Tidak tahu gajinya cuma 600 ribu Ini yang bikin hati saya sedih Gaji saya kalah telang Sama Tau ya kasih Lulusan SMA gajinya 4 juta Saya ngajar dari pagi hingga petang Mencerdaskan anak bangsa Beban di pundak saya berat Di depan aja udah berat ini Beban hidup Masa beban hidup Sedih banget Dan gara-gara gaji saya cuma 600 ribu sebulan Boro-boro saya bisa beli rumah Buat renovasi rumah aja saya gak bisa Kemarin 20 tahun Masa gak jadi renovasi Atapnya udah bocor Cat dininya kelupas-kelupas Ubinnya pecah-pecah Makanya saya kalau ngopel gak bisa pakai Pake ada Biar pecah-pecahnya ilang Saking susahnya nyari uang di Jakarta Tapi sekarang saya udah gak sedih lagi Untung ada century 21 Indonesia Tepuk tangan dong Agen properti terbaik Kebanggaan Indonesia Saya udah gak takut lagi sekarang Buat beli rumah Makanya sekarang cita-cita saya Saya ubah Cita-cita saya adalah Saya pengen banget Jadi istri karyawan century 21 Ada yang mau sama saya disini Pak Daniel 0812 Ih saya apa serius ya Karena saya tuh datang kesini Tujuan saya dua Yang satu kerja Satu nyari jodoh Masalahnya Tahun 2017 kemarin Saya pernah batal nikah Cerita ini dimulai ketika ada pelakor Di antara kita Serius ini memang gak bohong Bener 2017 saya batal nikah Apalagi kita udah gak ada pertemuan keluarga Udah DP gedung Hampir tekdung Hampir Ternyata batal Impian saya hancur Berantakan Tiga tahun kita pacaran Anggil ayah bunda Serius Bahkan kita udah siapin nama buat anak kita Apalagi tuh Ayah Kalau kita punya anak mau dikasih nama siapa ayah Tergantung bunda Kalau anak kita ada di musim semi Nama anak kita sakura Indah Kalau anak kita ada di musim kemarau Nama anak kita paceklik Kok jelek Ternyata batal Makanya sekarang saya mempunyai disini Saya tanya nih serius bener-bener nih Siapa yang mau sama saya gitu Ada gak yang masih jomblo Mana 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 Siapa namanya Pak Adi Apa Ardi Jadi begini Pak Ardi Gak usah khawatir Saya emang udah niat banget jadi istri karawan Century 21 Tenang aja Pak Ardi garansi resmi Serius 95% masih mulus Cuma lecet dong bekas pemakaian Yang kemarin Ini saking saya siap banget jadi istri karawan Century 21 Sekarang saya kalau ditanya sama orang jawaban saya udah beda Kiki selamat pagi 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 Udah century banget saya Ih apa yang kurang Apa yang saya gak tau coba Bu Rina saya mau gak Bu tolong bu ada karawan ibu yang jomblo gak ibu Bu tolong bu Saya udah siap banget jadi istri karawan bang Eh bang Untung gak apa Atek ya Allah Maksudnya Apa yang harus diragukan Bapak-bapak atau abang-abang untuk meminang saya gitu Saya udah tau banget tentang kedalaman Century 21 Saya tau Kalau agen property itu punya 6 prinsip Resistensi Accountability Optimis Siap bermimpi Big dream And devotion Tiga hari tiga malam saya ngakalin yang tadi Apalagi yang kurang dari saya Apa gitu ya ampun Tolong dong eh Gak ada yang mau ngelamar saya sekarang apa Jiwa raga saya udah siap banget buat century 21 Ih gak percaya ini bu pak Ini dada saya kok dibelah Di jantung saya ada tulisan pak Smarter, bolder and faster Terima kasih saya Kiki Samputri Luar biasa Kiki Aduh Ini dia Udah cukup ini pendekatan terus Harus apply untuk jadi agen century 21 Asik Jadi kamu sekarang harus roadshow Keliling kesana Disuruh roadshow Oh langsung saya roadshow sekarang bu Langsung ya Langsung ya siap Ngomong apa saya bu Abisnya langsung dalam kerja Apa langsung diterima kerja bu tapi Apa jadi apa jadi pembantu Oh iya bener-bener bu Oh iya Siang saya jadi agen malam jadi stand up Iya bu ya gitu ya Ibu tawarannya luar biasa ya Emang Tentu tangan dong buat Merina Halo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kiki Samputri yang luar biasa sekali lucu banget ya Sudah mewarnai sore hari kita ini tentunya Terima kasih Kiki Terima kasih Terima kasih sukses terus ya Kalau mau nyari Mas Ardi ada disana Mas Ardi jangan kabur Mas Ardi Ada disana ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih